Semua orang tuh kayaknya pengen banget nyobain yang namanya transportasi baru di Jakarta A.K.A. Moda Raya Terpadu alias MRT Iya tapi gak cuman orang-orang nih pasti kita juga penasaran mau nyoba gitu ya Nah tentunya dengan adanya MRT pasti memudahkan kita nih untuk berpergian di Jakarta Tapi sayangnya ada yang belum terintegrasi nih dengan transportasi publik lain Mending langsung aja nih kita tanya ke Dea yang ada di stasiun ASEAN Dea ceritain dong seperti apa di sana Nah salah satunya itu saya lagi ada di stasiun ASEAN Jadi ini tuh kalau misalkan memang dengan adanya MRT ada 13 stasiun MRT di Jakarta ini ya Itu kan agar memudahkan para penumpang untuk naik melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan moda transportasi lainnya Tapi sayang banget karena di stasiun ASEAN ini padahal ada dua halte loh Misalkan kalau penumpang mau melanjutkan perjalanan menuju ke kota atau ke blok M gitu ya Itu kan harus naik dari menggunakan bus teras Jakarta itu kan harus naik dari halte Masjid Agung Tapi untuk menuju ke halte Masjid Agung penumpang ini harus keluar dulu dari MRT stasiun ini Lalu jalan kaki sekitar 25 meter lalu nyebrang lagi baru deh sampai ke halte Masjid Agung Atau misalkan mau melanjutkan perjalanan menuju ke Tendean atau menuju ke Ciledug gitu kan Itu kan harus naik dari halte CSW Sama itu juga penumpang harus keluar dulu dari stasiun MRT lalu jalan kaki sekitar 25 meter lalu abis itu naik lagi Karena memang halte CSWnya itu ada di atas jadi cukup kurang efisien begitu ya Apalagi selain waktu ya kan apalagi kalau cuacanya seperti sekarang nih lagi hujan deras Bingung juga ini penumpang gimana caranya melanjutkan perjalanan hujan-hujanan kayak gitu kan Nah tapi memang tadi pagi ini Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan sempat datang ke sini begitu ya Menggunakan MRT melihat situasi di sini Dan rencananya kedepannya akan dibangun skybridge untuk memudahkan nih para penumpang Melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mode transportasi lainnya Nah seperti apa nih kita langsung lihat aja pernyataannya dari Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan Kita tadi berhenti sebentar untuk melihat bahwa kita nanti akan membangun semacam skybridge Antara stasiun ASEAN dengan halte base yang ada di atas TG Dengan begitu pengguna Transjakarta bisa berpindah ke MRT dengan leluasa Yes betul sekali jadi gampang kan ya bagi para pengguna itu biar cepat begitu kan Karena dengan adanya transportasi umum ini kan biar kita tuh perjalanan lebih cepat ya kan Nah untuk per hari ini sendiri MRT memang kita kalau menggunakan MRT dikenakan tarif Tapi selama bulan April ini harganya masih 50% saja daripada tarif normalnya Jadi misalkan tarif atasnya itu adalah 14.000 Yaitu dari Bundaran HI menuju ke Lebak Bulus atau sebaliknya Nah selama bulan April ini hanya 7.000 rupiah saja Terus kalau misalkan Anda sudah punya uang elektronik gitu ya Bisa menggunakan uang elektronik nih untuk berpergian menggunakan MRT Jadi easy peasy ya kan Nah terus juga jangan lupa sekarang itu sudah ada aplikasi MRT Itu bisa di download di telepon genggam Anda Jadi untuk memudahkan stasiun-stasiun mana saja nih yang dilalui oleh MRT So it's time untuk mengubah Jakarta ya kan Kembali ke Rama dan juga Nadia Oke itu dia Del Gita dari stasiun ASEAN Jakarta